Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa Saya akan disampaikan apa yang merasa di hatinya, di pikirannya tentang keadaannya saat ini Bu Ayu, Bu Endah, izin manggil anak-anak saya yang tadi belum berkenalkan diri Mungkin juga sekalian mau cerita, ada Nadila, ada Alia sudah bergabung Ada Dina, Dede tadi belum tahu mau cerita apa katanya Silahkan Oke, dari Nadila, terus Dina, Alia, silahkan Silahkan Ayo sayang Kenalan dulu, kenalan Buka, buka Maskernya Alia, ya Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Alia sudah pernah datang ke tempat Bu Endah dan pernah mendengarkan pada saat Bu Endah Dalam melewati perjuangannya Ayo, Alia, mau cerita apa Semenjak Kenal Bu Endah Kan Bu Endah sering cerita-cerita gitu Tentang motivasi Jadi saya lebih semangat gitu belajarnya Terus juga Terus juga Bu Endah itu memotivasi saya banget gitu Jadi rajin belajarnya Tekun Terus Di tengah kondisi sekarang tuh kayak Banyak orang tuh yang gak peduli sama saya Tapi Bu Endah tuh peduli banget sama saya Makasih banget Bu Endah Saya gak harusnya peduli sama saya Bu Endah peduli banget Iya Adia Bu Endah kadang-kadang suaranya lebih menggema Lebih keras itu Bu Endah sedang membunuh berkecamuknya Terharu dan Banyak hal yang Bu Endah rasakan Jadi Bu Endah kadang-kadang menjerit Menjerit Itu untuk menghilangkan kegalauan Untuk menghilangkan Kerapuhan Cara Bu Endah menghilangkan rapuh Kayak soalnya Bu Endah kan jadi kepengennya Dekat kalian Pengen meluk Pengen galau gitu Kepengen Nah Ini ya Alia Oke Boleh memberikan testimoni Tentang the power of kasih ibu Setelah ini ya Alia Jadi Alia Bu Endah senang sekali Dengan keadaan saat ini Jadi Tadi yang Alia sampaikan kepada Bu Endah adalah Banyak orang tidak peduli Jadi makanya Di sini The power of kasih ibu Membuka Kalian Kalau Bu Endah itu tidak menanggapi Kalau Bu Endah itu tidak menanggapi Ataupun Bu Endah itu Belum Berikan Respon Itu berarti Mudah-mudahan Bu Endah sedang mendoakan Insya Allah Bu Endah sedang mendoakan kalian Karena Tidak seluruhnya juga Bu Endah bisa membantu Dari sisi materi Tapi setidaknya Bu Endah Menemani kalian Menemani kalian Jadi Menemani kalian Yang pertama Yang sangat penting adalah Bu Endah mendoakan Kita bersama-sama Bu Endah mendoakan Dan kita saling Berdoa bersama-sama Untuk kita diberi kekuatan Gitu ya nak ya Kita jadi Ada lagi yang lain Yang memberikan testimoni Ataupun yang Bertanya Ataupun yang bercerita Ayo mumpung Bu Endah juga lagi ada waktunya Dan Saat ini ada kesempatan Yang cukup baik Sangat baik Bu Endah juga lagi semangat Semangat banget Ini Kita Ayo Ijin Bunda Endah Ijin Bunda Endah Saya manggil Murid saya Dina Maharani Yuk Din Dina Dina Iya Bu Silahkan Dina Cerita seperti Dina cerita ke Ibu Ke Bunda Endah Insya Allah Cerita Dina nanti Akan bermanfaat Untuk memberikan Hikmah yang ber Yang berarti lah Untuk banyak orang Yang ada di sini Yuk Dina Ayo Dina Dari awal Bapak dari awal Ini anggap Ini bunda-buda sama Kayak Ibu Semua itu Nanti akan disambung-sambung Sama Bu Endah Karena Bu Endah tahu Kalian bicara apa Kalian Bu Endah akan pancing Apa yang akan Kalian sampaikan Ayo sayang Cerita pas Saya Ini Bu Dari Pas di rumah Gitu Bu Pak Din Iya Din Ayo Cerita Kemarin kan Belum lama Ayah Gak ada Terus Ada juga musibah Yang lain Barengan Ceritain Dina Iya Bu Biar penguat Buat teman-teman Yang lain Iya penguat Buat teman-teman Yang lain Kalian juga Mbak Siapa namanya tadi Dina 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 ya Dina akan merasa Lebih kuat Dan lebih lega Coba deh Coba Sekarang utarakan Kepada Bu Endah Nanti Nsya Alok Dina akan menjadi Lebih kuat Ayo sayang Cuman Kayak sedih Terus kayak Gimana gitu Pas di rumah Kan Kemarin Desember tuh Sempet Isolasi Satu keluarga Itu Kan awalnya Emang Gak ada yang tau Tuh kita Satu keluarga Akhirnya Apa Ayah Almarhum ayah Di buku rumah sakit Abis itu Disweb Positif Iya Terus Awalnya Kayak gitu Terus Mungkin karena Kakak yang ngurus Di rumah sakit Jadinya Ya mungkin Nular gitu Terus Akhirnya Tanggal 24 Udah kena Positif semua Ayah di rumah sakit Sore Asar tuh udah gak ada Terus Kayak merasa sedih aja gitu Kayak Kayak Apa sih Kayak Gak 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 nyangka Terus Gimana ya Kayak Apa Bingung Ngomongnya Kayak Merasa Bersalah aja gitu Udah Ngelepasin Ngelepasin orang tua Gitu aja Kan Sempet Pengen pulang Udah boleh pulang Tapi Kata orang-orang Puskesmas Yang urusin Di rumah itu Gak boleh pulang Katanya gitu Terus Ya gak apa-apa Pulang aja Biar gak apa-apa Yang penting Masih kelihatan keluarga Tapi Gak boleh Tetep gak boleh Kayak kesel Tapi Gimana gitu Kayak merasa bersalah aja Ditinggalin kayak gitu Iya Terus kalau ibu Sekarang ada di mana Sayang Ada di rumah Udah Udah negatif semua kok Alhamdulillah Terus Ibu sekarang Kerja apa Sayang Mama Gak kerja Kalau kan Benam bersaudara Aku anak keempat Kakak-kakak Kakak yang pertama kan Sempet kerja Terus Keluar Gara-gara yang Awal-awal Kena Apa Corona itu Keluar Terus yang Apa yang kedua Baru lulus Terus yang Ketiga Juga lagi Nyari kerja gitu Jadi Gak tau deh Satu keluarga Berapa Jadinya Enam ya Tujuh ya Di dalam rumah ya Iya Jadi bertujuh Bertujuh ya Iya Nanti kita Lanjutkan cerita Di dalam DM Dan nanti Bu Enda Akan menelpon kamu Setelah acara ini ya Kamu hebat banget Dina 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 hebat banget Dan Terpancar dari Kekuatannya Kekuatannya Tidak seluruh Bisa Tidak seluruh Anak-anak bisa Melewati Jadi Bagi Bu Enda Kamu luar biasa Sangat luar biasa Nah kamu sekarang Kelas berapa Kelas 1 Atau kelas 2 Atau kelas 3 Kita harus Kita harus kuat Ya Dina Nanti Bu Enda akan Telepon tersendiri Sama Dina ya Mudah-mudahan Kita seluruhnya Yang ada di sini Diperi kesehatan Dan Diberi Eh besok Tiba-tiba udah besok Tiba-tiba udah lusah Tiba-tiba udah ada Gol-gol yang kita capek Gol-gol yang kalian capek ya Dini Di Dina Jadi Coba Kalian harus lebih banyak terbuka Dengan teman-teman Kalian juga banyak bercerita Dan saya yakin Bu Fatrin Adalah Bunda guru Dan bunda-bunda guru Seluruhnya di SMK Luar biasa Perjuangannya Untuk menerima Tampungan seluruh Keadaan kalian Dan cerita kalian Ya Coba Siapa lagi yang lain Mohon maaf Bu Enda Dari SMK Mada 3 Ya Silahkan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu perkenalkan nama saya Ria Bidiana Bu saya mau Berterima kasih Kepada Bu Enda Yang sudah membantu SMK Celusi 3 Kami Di sini Sangat-sangat Berterima kasih Bu sudah membantu kami Kita sangat Sekali senang Bisa bertemu dengan Bu Enda Bisa banyak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa banyak Berbagi cerita Kita bisa Banyak Sekali Motivasi dari Bu Enda Terima kasih Bu Semoga Ibu sehat selalu Semoga Dimudahkan rejekinya Amin Namanya siapa Mbak Namanya siapa Sayang Herliya Widiana Herliya Widiana Panggilannya siapa Herliya Herliya Jadi Herliya Gini ya Jangan menilai orang Jangan menilai orang Apa namanya Kita tidak menilai orang Dari Apa Dia bisa menyelesaikan Persoalan Kebutuhan materi kita Tapi Doa Kebersamaan itu Lebih 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 penting Sangat penting Dan Kekuatan doa itu Luar biasa Jadi Kalau kita Banyak yang Berdoa bersama-sama Bu Enda mengharap The power of kasih Ibu Berharap Anak-anak yang Kami cintai Anak-anak yang kami sayangi Anak-anak yang kuat Yang luar biasa Kita berdoa bersama-sama Ya sayang Agar kita bisa Melewati Masa-masa sulit Dengan Kekuatan Ya Nanti Bisa dilanjut Dengan DM Ada lagi Yang lain Moklas Silahkan Moklas Dimas katanya Mau cerita Dim Iya Cerita aja Dim Ayo Mungkin Mau cerita Ngu Enda Iya Ayo Ayo Mau kelas Ini kalau ada yang kurang Gue tambahin Iya Dimas tuh Udah mau nambahin Pas mau malu-malu Bu Itu ada Pak Gurunya Kok malu Kan ada papanya Tuh di belakang Biasanya kalau ada papanya Kan jadi gak malu Itu Mungkin Tahun-tahun kemarin tuh Berat Berat bagi kita semua Pertama ada pandemi Kedua PSBP Jadi Semua Giatan kita Diwatesin Apalagi yang buat Para Yang orang tuanya Kerja sebagai Pedagang Itu pasti Pendapatannya Juga menurun Pandemi ini kan Maksudnya Enggak di Indonesia doang Di seluruh dunia Juga Ngerasain Iya Kesusahan juga Atang Gak di Indonesia doang Iya Dari kitanya aja Bersabar Iya Mungkin Allah kan Udah Mengasih Ujian Kepada Manis Eh Melebihi Ya Melebihi Dari Kekuatan Manisinya Iya Banyak-banyak Bersabar Iya Bingung cerita Apa ya Sebenarnya ada Di Di hati ada Tapi di keluarinya Tuh gak bisa Iya Kalau saya boleh Menebak ini Apa ya Bu Indah Yang bisa membuat Kita menjadi kuat Dengan kondisi Seperti ini Begitu Dimas Muklas Iya Iya Begitu ya Karena Karena memang seluruh Orang saat ini Banyak sekali yang Kesulitan Untuk Ini pesan dari Bu Indah ya Untuk remaja-remaja Generasi muda hebat Di SMK-SMK Yang luar biasa Yang merasa Saat ini Kondisinya baik-baik saja Dan berkecukupan Teruslah Bersyukur Teruslah peduli Kepada lingkungan kalian Di SMK-SMK Di teman-temannya Yang mungkin Kondisinya tidak begitu baik ya Jadi kalian harus Bergandeng tangan Karena dengan kalian Peduli kepada Teman-teman Sekitarnya Tuhan akan Tuhan pasti Akan memberikan Kemudahan Kalian Sukses Lebih Cepat Sukses Melebihi Daripada yang lain Jadi Untuk Remaja-remaja Generasi muda hebat Yang Kondisinya di SMK Berkecukupan Kalian harus Membuka Diri Untuk Teman-teman kalian Yang kurang mampu Biar kalian Teman-teman kalian itu Bercerita Kondisinya seperti apa Dan kalian bisa Saling bergandeng tangan Bau-membau Bercerita kepada Pak guru Dan pak guru nanti Ataupun Dari di antara kalian Akan bercerita Kepada The power of kasih ibu Mudah-mudahan The power of kasih ibu Lebih Lagi Dalam bisa Membantu kalian Lebih Lagi diberi Kemudahan Untuk Untuk Bisa Membantunya itu Lebih Lebih Luas Dan Dan Apa ya Lebih sering Lebih sering Lebih sering Jadi Lebih sering Kita ada Webinar Lebih sering Bu Enda bisa Mengirimkan Yang bisa Meringankan Kalian Setidaknya Tapi Insya Allah Bu Enda setiap malam Mendoakan kalian Jadi Kalian tidak sendiri Kesulitan itu Tidak sendiri Kebaikan itu Tidak sendiri Apa namanya ya Kalau kalian Mendapatkan kebaikan Pasti ditopang oleh Kebaikan yang lain Jadi Bersyukur kalian Harus lebih Kuat Bersyukur Kalian harus Lebih dalam Kepada Tuhan kita Yaitu Allah S.W.T Dengan Salat Tepat waktu Salat Tidak tinggal Lima waktu Dan Kalian Baca Al-Quran Itu Menenangkan hati Allah Bisa merubah Yang saat Kalian Sedang Bergejolak Bisa Menjadi Tenang Allah Maha Bisa Merubah Yang kalian Sedang Galok Menjadi Nyaman Dan Allah Bisa Sangat mudah Merubah Yang kalian Sulit Akan menurunkan Orang-orang Yang bisa Mengulurkan Untuk kalian Dan Allah Bisa Merubah Lebih cepat Untuk kesuksesan Kalian Allah Bisa Merubah Apa namanya Kenyamanan Hati kalian Yang sedang sakit Bisa dirubah Menjadi Sehat Seluruhnya Ada Satu Poin Penting Adalah Doa Jadi Kuatkanlah Doa Kalian Karena Kita Saat Ini Sedang Bersama-sama Menghadapi Kesulitan Oke Oke Baik ya Luar biasa Sekali Ada yang lain Silahkan Yang lain Dimas Dimas Nah ya Cuma Mau Sikit Sampai Ibu Silahkan Dari Tahun-tahun Kemarin Sama Tahun-tahun Itu Kayaknya Musibah Ada Ada Pandemi Atau Musibah Yang lain Tempat Kemarin Ada Musibah Ada Baru Nimpa Teman Kita Saudara Kita Enak SMK Makanya Dua Harusnya Dia ikut Zoom ini Tapi Dia lagi PKR Di hotel Kemarin Dia baru Kena Musibah Bong Doanya Aja Bu Amin Biar 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 Tadi Dimas Dimas Coba Sering Membuat Cerita-cerita Yang Kalian Sedang Lewati Yang Telah Dilewati Dan Yang Sedang Kalian Hadapi Tidak Hanya Cerita Yang Haru Biru Tidak Cerita Yang Kalian Galos Saja Tapi Kalian Boleh Menceritakan Cerita-cerita Yang Lucu Coba Di Di Rangke Tidak Harus Bagus Menulis Itu Tidak Harus Bagus Dan Menulis Itu Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Mereka Berani Mengutarakan Ya Kalau Kalian Bisa Menulis Umpamanya Cerita Apa Kalian Bisa Menulis Itu Akan Ada Nilai Plus Pada Diri Kalian Belajar Menulis Sejak Saat Ini Apa Aja Kalian Tulis Itu Saran Bu Ya Ada Lagi Sebenarnya Masih Banyak Benda Kelu Kesat Kita Mencikain Tapi Gimana Betul Betul Kayaknya Berat Banyak Kelu Kesat Kita Tapi Penyampaian Itu Di hati Sama Dipikiran Masalah Ada Aja Bu Tapi Dari Mulut Susah Buka Dikeluarin Tapi Bingung Tapi Dimas Dan Muklas Dimas Dan Muklas Yang tadi Bu Enda Utarakan Ada yang Nyantol Nggak Di hati Dan ada yang Kalian bisa Hayati Nggak Ada yang Bisa masuk Dalam hati Kalian Nggak Ada Ada Banyak 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 Bantu Motivasi Banyak 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 Bagus Banget Buat Kita Semua Maksudnya Dalam Kesusahan Ini Masih Ada Orang Yang Peduli Masih Ada Yang Orang Makin Memerhatikan Orang Yang Lagi Kesusahan Masih Ada Orang Baik Di luar sana Yang Mau Memperhatikan Remaja-remaja Kita Yang Kedepannya Kita Nggak Tahu Mau Jadi Apa Jalan Kita Belum Ketemu Kayak Bingung Kedepannya Mau Apa Tapi Bu Endel Ngasih Motivasi Ngasih Ngasih Dukungan Ngasih Banyak Motivasinya Kasih Buat Kita Kedepannya Terima Kasih Dibu Anda Ya Jadi Gini Makin Kesini Saya Makin Ngerasa Kalau Kita Tuh 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 Sendirian Bu Masih Banyak Banyak Orang Yang Peduli Sama Kita Ya Jadi Ada Kebedulian Di luar Sana Tidak Serta Merta Akan Datang Ke Kalian Jika Kalian Tidak Menjemput Nya Ya Enggak Benar Betul Jadi Saya Tidak Akan Mengenal Dimas Saya Tidak Akan Mengenal Muklas Kalau Muklas Tidak Muncul Di Dalam Webinar Ini Dan Menampakkan Wajahnya Dan Bercerita Kepada Bu Endah Ya Betul Betul Ibu Ya Jadi Memang Kalian Tidak Bisa Tinggal Diam Kalian Harus Bersilaturahmi Baik Ngikutin Webinar Maupun Kalian Boleh kok Ketak-ketik Ke Bu Endah Bu Saya Gini Bu Saya Gini Untuk Seluruhnya Yang Ada Di Grup Generasi Muda Hebat Saya Bu Endah Dan Mewakili Bunda-bunda Hebat Di The Power Of Kasih Ibu Agar Kalian Semangat Untuk Berbagi Berbagi Cerita Cerita Aja Kalau Kalian Baik Ceritanya Dari Sebuah Kejujuran Ceritanya Dari Sebuah Ketulusan Akan Disambut Disana Dengan Sangat Baik Yakin Saja Gak Usah Canggung Gak Usah Gini Mana Mungkin Saya Cerita Nanti Disambut Mana Mungkin Cerita Saya Di Respon Mana Mungkin Kalau Kalian Mengatakan Sesuatu Dari Hati Akan Sampai Ke Hati Dan Tembus Ke Langit Doa Kalian Jadi Selalulah Berbaik Selalulah Dari Hati Yang Baik Selalulah Keluarkan Apa Yang Kita Bersama Sama Mungkin Bu Enda Tidak Bisa Membantu Seluruh Kebutuhan Materi Kalian Setidaknya Bu Enda Akan Menfokuskan Mendoakan Kalian Untuk Mendapatkan Kekuatan Untuk Mendapatkan Lebih Kemudahan Tidak Harus Dari The Power of Kasih Ibu Kemudahan Allah Bisa Memberikan Seribu Jalan Untuk Kalian Dari Celah-celah Yang Kita Tidak Sangka Ya Oke Oke Bu Terima kasih Bu Sarannya Bu Yang Lain Mbak Mbak Tadi SMK Mana ya Tadi Bumi Husada Ada Bumi Husada SMK Masih Ada Oh Masih Ada Dari Muhammad Ya Silahkan Iya Kalian Boleh memberi Testimoni Kalian Bisa Bercerita Keadaan Kalian Dan Kalian Boleh Bertanya Apa Yang Akan Kalian Tanyakan Ayo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Deni Putri Sriwahyuni Dari SMK Muhammadiyah Tiga Cilengti Iya Saya mau cerita Bu Iya Jadi kan Ade saya Kan Gimana ya Gimana Bu Gak apa-apa Gak apa-apa sayang Kalian Jangan malu Nangis Kalian Jangan Gak usah malu Kalau kalian Pengen Menangis Menangislah Bu Enda Juga tadi Menangis Menyampaikan Sesuatu Pada kalian Siapa Pak Kalau kalian Pengen Menangis 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 Aja Jadi kan Pas Mama saya Meninggal Ade saya Kan Ade saya Umur Masih Kecil Ya Jadi Sekarang Namanya Siapa Sayang Namanya Siapa Namanya Den Bu Iya Ada yang Bisa Mewakili Apa yang Yang akan Den Sampaikan Erlia Erlia Namanya Erlia Bisa bantu Menyampaikan Tadi siapa Namanya Itu Dari SMK Tiga Cilengsi Jadi yang Yang saya Tadi Tangkap Yang tadi Saya Tangkap Yang tadi Saya Tangkap Adalah Dia ingin Menceritakan Bahwa adeknya Masih kecil Ibunya Yang Sudah Tidak ada Atau Bapaknya Yang sudah Tidak ada Ibu Ibu Jadi kamu Hanya dengan Bapak Saat ini Tidak Bapak Ada di mana Itu Bapak Beda Iya Iya sayang Namanya Siapa Ya tadi Saya Jadi Enggak Itu Apa Namanya Belum 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 Jelas Namanya Siapa Ya Den Putri Siapa Den Putri Den Ya Panggilannya Den Den Putri Den Putri Sekarang tinggal Dengan Siapa Coba Menjawab Dari Pertanyaannya Bu Enda Putri Sekarang tinggal Sama Siapa Temennya Kan Tau Temennya Kan Pasti Sebagai Tempat Curhat Kadang-kadang Saling Bercurhat Atau Bunda Yuyun Aja Bercerita Kepada Saya Biar Tersampaikan Adeknya Umur Berapa Adeknya Umur Kadang Tinggal Sama Neneknya Bu Oh Gitu Nah Bapaknya Dimana Bapaknya Beda rumah Ibu Bapaknya Udah Nikah Lagi Udah Bu Nah Den Sama Adeknya Iya Yang Kecil Itu Bukan Udah SMK Kelas 2 SMK Kelas 2 Nggak ada Adek yang Balita Atau Bayi Gitu Nggak ada Ya Ada Bentar Saya Nggak tahu Ceritanya Bentar Tunggu Ya Bu Nih Bu Sriwi Cerita Iya Anu Bunda Sriwi Saya Pengen Mendengar Ceritanya Alhamdulillah Baik Bunda Dan ini Adalah Perwalian Saya Anak Perwalian Jadi Den ini Dari Kecil Orang Tuanya Kalau Ibu Sudah Nggak Ada Tinggal Bapak Nah Tapi Waktu Dan Kurang Terurusi Jadi Dan Diambil Oleh Bibinya Nah Bibinya Ini Juga Sekarang Kondisinya Single Single Parent Karena Suaminya Sudah Meninggal Jadi Bibinya Din Ya Bapaknya Din Nikah Lagi Iya Iya Kemudian Din tinggal Sama Bibi Kemudian Bibinya Single Parent Apa Ya Harus Menafkahi Tiga Anaknya Ditambah Dengan Din dan Adiknya Seperti itu Jadi Din Sekarang Berusaha Membantu Bibi Untuk Meringankan Kadang Din Sudah Mulai Kerjakan Liburan Ini Anak-anak Apa Tidak Kesekolah Ya Bu Jadi Din Kemarin Sempat Kerja Di Toko Roti Ya Kue Kue Jadi Den Ini Apa Aja Yang penting Bisa Bantu Bibi Gitu Bunda Jadi Kita Kita Sering Motivasi Den Untuk Semangat Bahwasannya Den Harus Tetap Semangat Harus Memperjuangkan Hingga Den Nanti Bisa Sukses Dewasanya Ya Amin Ya Untuk Den Dan Seluruh Anak-anak Di luar Sana Yang Sedang Sedang Sangat Berkecamuk Ya Keadaannya Nih Bu Enda Akan Cerita Ya Mungkin Ini Buat Inspirasi Dan Buat Pencerahan Kalian Bahwa Kalian Harus Tetap Kuat Harus Tetap Melewati Masa-masa Ini Harus Bisa Melewati Masa-masa Ini Kalian Dengarkan Baik-baik Den Dengarkan Baik-baik Nanti Setelah acara Ini Den Bisa Teleponan Ataupun WA Dengan Bu Enda Dan beri Nomor WA Kepada Bu Enda Nanti Bu Enda Telepon Kamu Begini Huh Gimana ya Ceritanya Duluan Maksudnya Ini rentotannya Tragis Semua Jadi Kalau Saya Mau Apa Namanya Bercerita Yang Seada-adanya Panjang Banget Karena Ini Bisa Dibikin Novel Dan Bisa Dibikin Film Jadi Gini Pada Saat Bu Enda Single Parent Udah Ini Dipenggal Yang Lebih Pahit Enggak Bu Enda Ceritakan Pada Saat Bu Enda Single Parent Bu Enda Sedang Mengandung Kavaiz Waktu itu Mungkin Kalian Lihat ya Kavaiz Itu Ngasih Motivasi Di SMK Cilengsi Ya Dan Pernah Ngisi Motivasi Di SMK Mana Namanya Itu Makarya Pernah Ngisi Motivasi Di SMK Bina Medika Jadi Kalian Sudah Bisa Membayangkan Kavaiz Itu Siapa Kavaiz Sekarang Kalau Kalian Melihat Gini Fine Fine Aja Ibunya Gagak Banget Itu Kalian Tidak Pernah Melihat Masa 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 Lemah Kita Jadi Pada Saat Pada Saat Kavaiz 7 bulan Dikandungan Itu Bapaknya Sudah Tidak Ada Jadi Bapaknya Sudah Tidak Ada Sudah Meninggal Dan Akhirnya Melahirkan Faiz Itu Dengan Kepahitan Yang Luar Biasa Padahal Bu Endah Itu Dari Kontrakan Kekontrakan Tinggalnya Jadi Kondisinya Sangat Tidak Baik Ekonominya Sangat Tidak Baik Seperti Tadi Yang Bu Endah Ceritakan Bahwa Apa Namanya Kak Kiki Kakak Kiki Yang Sekarang Sudah Masuk Kategori Sukses Dari Rumah Ke Rumah Sambil Menggendong Adeknya Sambil Menggendong Adeknya Momong Dan Mengajari Anak Tetangga Ya Dan Kita Pun Tinggalnya Dikontrakan Jadi Pada Saat Ibu Pada Saat Bu Endah Melawati Masa-masa Ini Tak Terperikan Tapi Ada Satu Hal Ketekunan Kak Fais Untuk Terus Berjuang Sehingga Kak Fais Saat Ini Lulus SMA Bisa Bekerja Kak Fais Saat Ini Lulus SMA Bisa Bekerja Padahal Pada Waktu Kak Fais Bayi Karena Nggak Ada Yang Buat Membayar Pembantu Karena Nggak Ada Yang Buat Membayar Pembantu Dan Bu Endah Harus Bekerja Kak Fais Dititipkan Di Jawa Kak Fais Dititipkan Di Purwokerto Dititipkan Neneknya Sama Budenya Dan Bu Endah Bekerja Di Jakarta Kita Hanya Bisa Menyambung Satu Kekuatan Dan Kekuatan Itu Dari Tuhan Jadi Kembali Lagi Kedoa Ya Tadi Dan Sudah Cerita Dengan Bu Endah Nanti Bu Dan Bisa Bisa Lebih Banyak Lagi Berhubungan Dengan Bu Endah Jadi Kenapa Kak Fais Saat Ini Bisa Kuliah Sambil Bekerja Karena Kak Fais Sejak SMA Pun Sudah Menekuni Pekerjaannya Jadi Kak Fais Itu Sekarang Sudah Menjadi Produser Musik Editor Audio Editor Karena Bu Endah Ini Gartek Jadi Agak Nyebutin Hal-hal Itu Agak Rumit Jadi Dia Tekun Sekali Terus Dia Terus Belajar Dia Nggak Ingin Merasakan Sakit Hatinya Dia Tidak Ingin Merasakan Kepahitannya Dia Tidak Ingin Merasakan Kesusahannya Nanti Tiba-tiba Akan Ada Orang-orang Yang Baik Yang Akan Mengulurkan Kebaikan Kepada Kalian Ada Orang-orang Yang Akan Baik Memberi Motivasi Kalian Satu Satu Keajaiban Yang Kalian Boleh Kalian Harus Yakini Adalah Doa Saya Pernah Ditelepon Sama Siapa ya Waktu itu SMK Terus Dua hari Kemudian Dua hari Kemudian Bu Enda Lagi ada Waktu nih Lagi Santai Layah-layah Di rumah Akhirnya Bu Enda Nanya Ayo Sayang Mau curhat Apa Sekarang Enggak Bunda Sekarang Saya Hatinya Sudah Mulai Enak Kemarin Rapuk Sekali Memang Tapi Sekarang Hatinya Saya Sudah Mulai Kuat Kekuatan Doa Itu Luar Biasa Tembus Ke Langit Dan Seluruh Seisinya Di Dunia Ini Akan Digetarkan Oleh Sang Pencipta Agar Kita Itu Diberi Kekuatan Oleh Alam Semesta Ya Jadi Satu Hal Dari Doa Kalian Akan Menemukan Orang-orang Yang Baik Di Luar Sana Kalian Doanya Baik Kalian Akan Disambut Oleh Isi Alam Ini Untuk Berbaik Kepada Kalian Dan Nanti Nanti Dan Bisa Teleponan Sama Saya Untuk Anak-anak Yang Saat Ini Sedang Merasa Sangat Rapuh Kayak Enggak Kuat Gitu Kayak Kok kayak Enggak Kuat Ya Melewati Ini Saya Berharap Segera Bercerita Kepada Bu Guru Ataupun Bercerita Kepada Bu Endah Ataupun Bunda Dan Bapak-bapak Yang lain Nanti Kita akan Bergotong Royang Untuk Bagaimana Pasti Yang Utama Kita Lakukan Adalah Mendoakan Jangan 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 Kalian Menyepelekan Doa Jangan Kalian Meremehkan Doa Karena Doa Itu Bisa Merubah Seluruh Yang Rasa Yang Ada Di Dalam Diri Kalian Terima selamat menikmati